Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dengan saya Jeremy Wiener dengan NIM 122.1276 dan teman saya Vita Jaisari 122.0.276 akan mempresentasikan implementasi web service dengan menggunakan nuswap disini pertama-tama hal yang kita harus lakukan adalah menyalakan XMPP agar dapat menjalankan web service yaitu kita menyalakan Apache terlebih dahulu lalu setelah itu kita pergi ke pembuatan folder di htdocs melalui XMPP dan htdocs lalu kita akan membuat folder baru bernama nuswap dan setelah kita membuat folder baru bernama nuswap ini kita akan memasukkan artif yang bernama lib untuk artif bernama lib ini bisa di download melalui liang tertera di bawah setelah kita memasukkan artif lib ini kita akan mengekstrak artif lib ini dan setelah menunggu proses ekstrasi selesai dan setelah ekstrasi selesai kita menghapus artif lib karena kita akan menggunakan folder lib dan setelah itu kita pergi ke Visual Studio Code lalu di Visual Studio Code disini kita akan membuat file PHP baru bernama server.php lalu setelah kita membuat file baru bernama server.php kita mengkopas source code yang sudah tertera juga yang ada di link di bawah dan kita akan memasukkan ke Visual Studio Code ke dalam file server.php dan disini setelah sudah di copy paste disini pertama-tama kita harus memastikan bahwa instan server nuswap itu ada lalu di inisialisasi WSDL juga ada dengan kalimat perintah konfigur WSDL dan juga ada metode untuk register juga dan juga di bawahnya ada metode juga untuk menjumlakan dan kurang lalu di bawahnya lagi ada memberikan respons service dan yang akan mengeluarkan hasil untuk penjelasan selanjutnya akan diserahkan ke teman saya Vita Zahisari untuk klien.php selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Vita Zahisari jadi sama seperti yang sudah dijelaskan di bagian server kita juga membuat file nuswap dalam file htdocs lalu ekstrak file library nuswapnya jika sudah kita buka kita buka Visual Studio Code-nya lalu kita buat klien php setelah sudah dibuat klien php lalu kita masukkan codingnya setelah itu jangan lupa di bagian nuswap kliennya ini kita menghubungkan IP addressnya milik server jadi kita harus satu jaringan dengan si servernya tersebut di dalam coding ini kita akan memanggil dua metode yaitu metode penjumlahan dan pengurangan jika gagal maka akan menampilkan pesan gagal namun jika berhasil maka akan menampilkan hasil penjumlahan dan pengurangan selanjutnya kita akan coba tes di browser file host nuswap klien php jika berhasil maka akan menampilkan pesan seperti ini baik sekian implementasi web service dari kami jika ada kurang lebihnya mohon maaf kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati